Kilometer 62, tol Jakarta Cikampek Adapun saat ini tengah berlangsung puncak arus balik lebaran 2024 Dimana kepadatan kendaraan di tol Jakarta Cikampek Sudah terlihat sejak siang hingga saat ini Bisa kita saksikan pemirsa Di tempat saya melaporkan saat ini Kilometer 62 Mohon maaf maksud kami Kilometer 67 Yang berada di jalur arteri Tepat di atas jalan tol Kendaraan diprediksi macet horor hingga 10 km Dari pantauan kami juga terlihat Kendaraan mulai padat dari kilometer 72 Hingga kilometer 62 Di lajur kanan yang pemirsa saksikan saat ini adalah jalur kontraflow Yang terlihat dibuka oleh pihak korlantas dua jalur Dua lajur maksud kami Diperkirakan juga pemirsa kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek ini Hanya bisa melaju di bawah 20 km per jam Bahkan beberapa saat kendaraan sempat Dan tanpa pergerakan sama sekali Kami juga memantau pemirsa di jalur arteri kawasan Cikampek, Karawang, Jawa Barat Tepatnya di Jalan Raya Pantura juga sudah dipadati oleh pemudik Yang dari arah Jawa Tengah menuju Jabodetabek Dimana di jalur arteri sendiri dipadati kendaraan roda dua Dan mobil pribadi berflat B Saat ini saya juga tidak bisa melihat Ujung dari kemacetan horror di tol Jakarta Cikampek pemirsa Namun diperkirakan kemacetan sendiri Mengular sepanjang 10 km Dimana kami memantau dari km 72 hingga km 62 Sementara titik saya melaporkan sendiri berada di km 67 Di sisi lain pemirsa sekalian Pihak korlantas berkoordinasi dengan PT Jasa Marga Juga sudah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas Mulai dari one way hingga kontraflow Penutupan jalan juga dilakukan di jalur arteri Demi mengurai kemacetan di jalan tol Namun rekayasa jalan yang diterapkan di jalur arteri Juga berdampak pada kemacetan Selain di jalan tol Itu sendiri pemirsa Kami sampaikan juga pemirsa Titik race area terdekat dari km 67 Tempat saya melaporkan saat ini Berada di km 62 pemirsa Pemudik juga disarankan untuk melakukan istirahat Di race area terdekat Untuk menghindari Hal yang tak ingin Diharapkan pemirsa Bisa disaksikan Dan juga pemirsa di jalur kontraflow Juga mulai terjadi Peningkatan volume kendaraan Sebelumnya di awal saya melaporkan Jalur kontraflow itu sendiri Masih ramah lancar Terima kasih telah menolat PEMBICARA 1 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 Sementara untuk tol Jakarta Cikampek sendiri Total dari lajur yang disediakan oleh PT Jasa Marga Selaku pengelola tol sebanyak masing-masing 4 lajur Informasi yang kami terima juga pemirsa kemacetan panjang Juga terjadi di beberapa titik saat puncak arus balik ini Seperti tol Cipali Kali Kangkung hingga Pelabuhan Merah Pemirsa Yang mengalami kemacetan serupa Pemirsa 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 Pemir Hingga 62 Artinya kepadatan sendiri Diprediksi 10 km Panjangnya pemirsa Diperkirakan juga pemirsa Kepadatan akan terus berlanjut Atau meningkat Seiring prediksi dari Menteri Perhubungan Maupun PT Jasa Marga Yakni puncak arus Balik 2024 Terjadi pada 14 dan 15 April Jangan lupa kinder Jangan lupa like nu Jangan lupa like se Jangan lupa like dan segera Jangan lupa like, dan teman-teman Jangan lupa like kuilin Kami imbau juga pemirsa bagi Anda yang tengah melakukan arus balik melalui tol Jakarta Cikampek Khususnya untuk yang berada di jalur kontraflow Agar tetap puas pada karena jalur kontraflow sendiri berdekatan dengan arah sebaliknya Yakni dari Jakarta menuju Jawa Tengah Terima kasih telah menonton Kembali saya sampaikan pemirsa saat ini saya tidak bisa melihat ujung dari kemacetan panjang di tol Jakarta Cikampek Tepatnya di KM 67 Berdasarkan pantauan kami diperkirakan kemacetan ini terjadi sepanjang 10 km Tepatnya dari km 72 hingga km 62 maksud kami Sejak sore juga terpantau kepadatan sudah terjadi di gerbang tol Jakarta Cikampek Utama atau GT Cikatama Di mana saat itu pemudik juga menyempatkan diri untuk beristirahat di bahu jalan Meskipun hal ini sudah Dilarang oleh pihak terkait terutama pihak kepolisian Namun pemudik terpaksa untuk mencari atau menepi demi mencari toilet terdekat Hingga beristirahat untuk makan pemirsa Bagi pemirsa yang melakukan puncak arus balik Juga bisa memilih opsi lain selain jalan tol Jakarta Cikampek yakni Melewati jalur arteri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa kita lihat juga pemirsa selain mobil pribadi Kemacetan juga Terlihat oleh Dilalui oleh bus antar kota maupun truk pengangkut barang Terima kasih telah menonton 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 Prediksi terjadi hari ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton